Di luar ya, ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Tadi sudah ada saksi empat orang dikata-kata, kenal atau gimana? Saksi yang tadi di bawah umur, dikata-kata, seperti apa? Itu saksi ketahuan, kita alpola aja sih. Ini Kaniki kayaknya yakin banget bahwa terlapor dan dilaporin sama Kaniki ini benar-benar bakal masuk penjara, apa gimana mungkin, Kak? Yang udah-udah kalau udah kelapori orang, tak mungkin tak masuk. Kenapa sih sampai gue akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua, itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia, gitu. Tapi, ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini, ya sudah. Jadi, ya gimana nanti Bapak kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasus yang selesai. Dengan kekalian, Kak, kan di sini melindungi lo, ya? Kalau saksi kita bawa, memang saksi yang tahu persis persoalan, bahkan persoalan yang merupakan tindak kejahatan. Jadi, saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur, titik. Dengan ancaman hukumannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal. Bidana sendiri seperti apa mungkin sih, Bang? Kejahatannya, kalau boleh tahu seperti apa? Kalau kejahatan, tanya di atas. Karena ini terkait dengan tindak pidana anak, yang lebih terperinci silahkan tanya di atas. Yang jelas, ini adalah kejahatan. Bukti yang dibawa apaan itu, Bang? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang, kalau Anda melihat videonya, Anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu di atas yang menyampaikannya. Yang jelas, saksi kita bawa dari luar negeri. Dan itu datang sendiri atas keinginannya dia sendiri. Berapa orang di luar negeri itu, Bang? Yang saya tahu satu, yang lainnya dalam negeri, tapi mau ke luar negeri. Ini di luar negeri sama kayak tinggalnya Loli mungkin dulu? Dulu pernah tinggal Loli? Yang jelas dia yang banyak tahu, dia juga yang menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman terhadap anaknya Niki. Seperti apa ancamannya, seperti apa kalimat-kalimat, dan apa akibatnya kita tunggu hasil pemeriksaan. Karena tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Dengan tetap Loli, sini kan Niki membela Loli ya, kakabat ya? Melindungi Loli. Jadi gini ya, ini supaya tidak salah paham. Anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab ibunya atau orang tuanya. Karena ini ada tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur. Dan kebetulan itu adalah anaknya Niki. Maka Niki melaporkan seseorang. Undang-undang apa saja? Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan, KAUH BIDAN. Seperti apa pasal-pasalnya, Anda tanya dengan penyidik. Karena saya tidak akan sampaikan, karena itu terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Dari si Telaku juga menganggap ini, beredar di media sosial menganggap hal ini seperti pencemaran nama baik. Terserah. Terserah, mau bilang apa saja. Yang jelas, saya melaporkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Tidak, itu saja. Saya tidak mengurusi percintaan. Keadaan aborsi, itu nanti di atas. Kalau keadaan korban sendiri, saat ini seperti apa? Nanti itu urusannya PPA yang menangani. Karena ada unit tersendiri dalam undang-undang perlindungan anak. Kita harus tunduk kepada undang-undang, penyidik pun tunduk bagaimana menangani persoalan terhadap anak. Kita tidak boleh sembarangan, karena ini terkait dengan anak. Ini tiga korban tadi yang di bawah merupakan di bawah umur. Saksi, saksi. Saksi, sorry. Ini di bawah umur juga? Dewasa. Dewasa. Tadi kira-kira anak-anak ada komunikasi? Sari aku BAP-nya dulu, biar cukup. Biar, biar, biar. Terima kasih.